Halo semuanya, saya Liana. Pada video kali ini, kita akan belajar menyatakan waktu dalam bahasa Inggris. Our material for today is telling time using American and British style. Apa sih perbedaan antara American and British style? What is the differences between American and British style? Oke, yang pertama, kita akan mempelajari American style. The first we will learn about American style. Jika kita ingin menyatakan waktu dengan American style, itu lebih simple. Karena kita cuma nyebutin angkanya saja. Misalnya, for the example, jam 6 lebih 30 menit. So you can say it 6.30. 6.30. Jam 7 lebih 40 menit, so you can say it 7.40. 7.40. But different when you use British style, beda banget kalau kita pakai British style. British style lebih ribet sedikit dibandingkan American style. Kalian bisa lihat di sini. Jika ingin menggunakan 15 menit, kita bisa pakai a quarter. Tapi kalau 30 menit, kita bisa pakai a half. Kemudian, di British style itu dibedakan menjadi dua, yaitu pada lebih 1 sampai 30 menit, maka akan memakai past. Tapi jika lebihnya dari menit 31 sampai 59, berarti memakai two. Dan yang disampaikan adalah kurangnya berapa. So, we can move to the example. Oke, langsung saja kita ke contohnya. Jam 6 lebih 30 menit. Kalau dalam American style, yaitu 6.30. Kalau dalam British style, itu berbeda. Tadi sudah dijelaskan sebelumnya, kalau 30 menit itu memakai past dong tentunya. Berarti, jam 6 lebih 30 menit, we can say it in English by using British style, it's same like a half past six. Jam 6 lebih 30 menit. Misalnya, jam 7 lebih 15 menit. Jadi, karena 15 kurang dari 30, berarti tetap memakai past. So, we can say it a quarter past seven. Nah, ini jika menitnya kurang dari 30. Jika lebih dari 30, kita bicarakan adalah sisanya. Oke, langsung saja ke contohnya. So, we can move to the example. Jam 8 lebih 55 menit. Atau jam 9 kurang 5 menit. Maka, yang kita bilang adalah sisanya. So, you can say it 5 to 9. 5 to 9. Yaitu, 5 menit menuju jam 9. Oke, clear ya everybody? Itu tadi penjelasan tentang telling time by using American and British style. Happy studying and good luck. See you to the next video. Thank you for watching. Bye. 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 Terima kasih.